Pada awal tahun 1950, pada saat itu Republik Indonesia masuk sumur jagung, atau tepatnya baru berusaha lima tahun. Presiden Soekarno mencoba mengkaji model pembangunan yang ia hendak terapkan di Indonesia pasca pencajahan. Presiden Soekarno mempersiapkan generasi baru, yakni para intelektual pemikir bangsa. Intelektual Indonesia ini diambil dari berbagai suku, kelas sosial, dan latar belakang agama maupun politik untuk dikirim belajar ke berbagai negara. Tujuannya jelas, agar bisa membangun Indonesia pasca kolonial. Presiden Soekarno bercita-cita melakukan revolusi dan restrukturisasi masyarakat, agar semua lapisan bisa turut membangun Indonesia. Hal lain yang diimpikan Presiden Soekarno yang belum terwujud adalah dejawanisasi. Agar orientasi Indonesia tidak hanya berbasis pembangunan di Pulau Jawa semata, melainkan merata di seluruh tanah air. Namun setelah tragedi 1965 meletus, yang terkenal dengan G30 SPKI, para pemikir dan intelektual yang dikirim oleh pemerintah Soekarno ke luar negeri untuk belajar, sebagian besar tidak bisa kembali. Abdul Wahid yang meneliti tentang hilangnya para intelektual pasca meletusnya G30 SPKI mengatakan, hilangnya para intelektual muda Indonesia yang sedang menempuh studi luar negeri merupakan sebuah kerugian yang tak bisa dihitung secara matematis. Ia menyebutnya dengan istilah brain drain atau kebocoran intelektual. Artinya, ada potensi anak bangsa yang sudah diperoleh edukasi dengan tingkat pendidikan yang cukup maju pada masanya, namun pada akhirnya sia-sia, kata Wahid. Yang jelas, ini merupakan sebuah potensi untuk kita menjadi negara modern, diantaranya lewat ilmu pengetahuan dan para tenaga ahli yang tak bisa memberikan kontribusi pada negaranya, imbuhnya. Sebetulnya, kepulangan para pelarian politik yang biasa disebut eksil ini semestinya bukan lagi jadi soal. Karena Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur pernah menghimbau para eksil untuk pulang ke Indonesia dan melakukan rehabilitasi nama. dalam IMPRES nomor 1 tahun 2000 tentang permasalahan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri dan terhalang pulang ke tanah air sejak terjadinya peristiwa G30S. Sayangnya, ketika instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Gusdur diumumkan, para mahasiswa ini terlanjur beranak-pinak di luar negeri. Sebagian dari mereka sukses bekerja dan memiliki keluarga negara lain di Eropa. Yang lainnya telah tutup usia atau bahkan harus bertahan hidup tanpa status keluarga negaraan. Namun, satu hal yang perlu diakini bahwa ada harga yang harus dibayar generasi masa kini ketika Indonesia kehilangan generasi intelektual progresifnya di masa lalu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah sebut dan salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!